Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan part-part penting yang ada di PC. Penjelasannya sangat mendasar ya, jadi menurut saya akan cocok bagi kalian yang masih pemula atau yang masih baru dalam dunia PC. Dan saya juga memberikan beberapa tips penting untuk memilih part PC. Oke, langsung aja. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Dalam satu paket PC, ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama, sudah pasti PC-nya sendiri atau sering disebut CPU atau komputer. Yang kedua adalah mouse dan keyboard. Yang ketiga adalah monitor. Yang keempat adalah speaker atau headset. Oke, untuk mouse, keyboard, monitor, dan speaker saya nggak akan jelaskan. Di sini, utamanya lebih ke PC-nya sendiri. Dalam PC, ada tujuh komponen yang penting. Yang pertama, casing. Yang kedua, CPU beserta coolernya. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, memory RAM. Yang kelima, penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk. Yang keenam, PSU atau power supply. Yang ketujuh adalah PGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah, saya bagi lagi tiga. Yang pertama, komponen simple. Di situ, ada casing, penyimpanan, dan power supply. Untuk casing, di sini fungsinya untuk menyimpan semua part tadi. Untuk pen casing, peranannya juga cukup penting. Fungsinya untuk meninginkan komponen kamu. Biasanya, saat kamu membeli casing, sudah termasuk fan itu sendiri. Biasanya, dikasih satu, dua, atau lebih banyak. Tapi, saran saya, setidaknya kamu harus pasang tiga fan di PC kamu. Dua fan untuk angin masuk, dan satu fan untuk angin keluar. Lebih banyak fan yang kamu pasang, lebih bagus. Yang kedua adalah penyimpanan. Untuk dulu, hanya pakai hard disk pun sudah cukup. Untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun, untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai dua penyimpanan. SSD untuk sistem, dan hard disk untuk data, dan lain-lain. Yang ketiga adalah power supply atau PSU. Fungsi dari PSU sendiri sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu. Yang paling penting dalam pemilihan PSU adalah hindari PSU bawaan casing. Pakai PSU yang 450W ke bawah untuk PC tanpa PGA eksternal. 450W sampai 700W untuk PC menengah yang menggunakan PGA eksternal. 700W ke atas untuk PC ekstrim. Pakai PSU rating 80+, asli. Untuk cara ceknya, kamu bisa masuk ke situs resminya sendiri, lalu cari PSU kamu. Apakah ada di situ atau enggak. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan. Jadi, harus cocok dan sesuai. Untuk CPU cooler sangatlah penting. Tapi, biasanya sudah termasuk saat kalian membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas atau CPU high-end, biasanya CPU coolernya belum termasuk. Jadi, CPU coolernya harus beli terpisah. Tapi, bila sistem kamu sudah menengah ke atas, walaupun sudah dikasih CPU cooler bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus. Yang paling penting dalam komponen utama, yang pertama, pasang CPU Intel di motherboard Intel. CPU AMD di motherboard AMD. Yang kedua, pasang CPU dengan motherboard di generasi yang sama. Yang ketiga, pasang CPU di soket motherboard yang sesuai. Untuk pemilihan motherboard yang lebih detail, kalian bisa cek video saya tentang pemilihan motherboard. Untuk RAM, semua RAM bisa dipakai di sistem Intel ataupun AMD. asalkan di DDR yang sama. Pasang DDR4 di motherboard DDR4. Begitu juga dengan DDR3 dan seterusnya. Untuk pemilihan RAM, yang paling penting, 1. Kapasitas memori. 4GB, kurang. 8GB, cukup. 16GB, bagus. Lebih besar dari itu tergantung pemakaian masing-masing. Yang perlu diingat, semakin besar memori RAM, tidak akan membuat PC kamu lebih cepat. Yang kedua, kecepatan RAM. Lebih penting kecepatan RAM daripada kapasitas RAM. Lebih tinggi kecepatan RAM, lebih bagus. Bisa bikin PC kamu lebih cepat. Tapi, lihat lagi spesifikasi motherboardnya. Di masing-masing motherboard kalian, maksimalnya berapa MHz. Oke, yang terakhir adalah PGA atau Graphic Card. Fungsi utamanya untuk menampilkan gambar dari sistem kamu ke monitor. Untuk PGA, di sini dibagi dua. Yang pertama, iGPU atau PGA bawaan dari CPU kamu. Yang kedua, PGA eksternal. Untuk iGPU, kamu bisa cek spesifikasi CPU kamu apakah memiliki iGPU atau tidak. Sebagian besar iGPU belum cukup untuk memainkan game. Yang kedua adalah Graphic Card atau PGA eksternal. Untuk PGA eksternal, sebenarnya adalah komputer terpisah. Karena sudah memiliki CPU, motherboard, dan RAM sendiri. Bila kamu fokus utamanya di game, atau 3D model, kamu sudah pasti membutuhkan PGA eksternal. Untuk PGA eksternal, yang paling penting adalah modelnya sendiri. Seperti GTX 1060, RTX 2070, RX 580, RX 5700 XT, dan lain-lain. Oke, semoga penjelasan barusan membantu. Bila masih ada yang belum mengerti, atau ada yang ditanyakan, bisa tuliskan aja di komentar di bawah. Jangan lupa like, dan subscribe. Salam! Terima kasih telah menonton!